Karena untuk mempertahankan bakal buah ini sangat susah Tapi kalau untuk membungakan itu cepat kalau jambu kristal Jadi kalau pH normal nutrisi yang ada di bawah ini itu nanti akan terserap dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Sarusdi Di pagi hari ini saya akan coba untuk mempraktekan salah satu perawatan untuk jambu kristal Di beberapa video yang saya yang lalu sudah saya praktekan untuk perawatan beberapa tabu lampu Dan video kali ini saya akan coba memperhatikan jambu kristal Perawatan jambu kristal yang ada di depan saya ini Jambu kristal kalau menurut saya susah-susah gampang Kalau menurut saya ya mungkin kalau menurut ahli yang lain Pegebun yang lain mungkin sangat simpel Tapi menurut saya susah-susah gampang Kenapa saya akan katakan begitu Karena untuk mempertahankan bakal buah Ini sangat susah Tapi kalau untuk membungakan itu cepat kalau jambu kristal Pengalaman saya ya Jadi kalau jambu kristal ini ya Seperti gebunku ya Asalkan sudah ada pot minimal seperti ini Terus dikasih NPK Itu nanti pasti bunganya akan keluar Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita harus potongin dulu ini ujung-ujungnya Setiap kita potong ujungnya Itu nanti akan tumbuh kanan-kirinya itu Bakal tunas baru Itu biasanya membawa bunga Nah itu kalau jambu kristal Atau jambu biji lah istilahnya Itu sangat cepat untuk membungakan Tapi untuk membuahkan Agar dia tidak rontok Itu sangat susah menurut saya Jadi pengalaman saya itu Saya berhasil di beberapa tabu lampu di rumah saya yang dulu Nah di rumah saya yang sekarang ini Ini saya coba praktekan Yaitu saya ingin menerapkan Apa namanya Dengan menggunakan kapur dolomit Nah jadi ini sebelum pembungaan ini kemarin Si media tanamnya Mungkin bisa dilihatkan disini Media tanamnya ini kemarin Sudah saya kasih dolomit Jadi Apa namanya Nutrisi Nanti sama PH ini kan Kalau kasih dolomit kan informasinya Itu PH akan normal Jadi kalau PH normal Nutrisi yang ada di bawah ini Itu nanti akan terserap dengan sempurna Nah untuk itu ini Ini kapur dolomitnya masih ada ya sobatnya Yang warna-warna putih ini adalah kapur dolomit Ini kemarin sudah saya taburkan disini Harapan saya adalah Walaupun becek seperti ini Itu karena ini habis disiram Itu nanti PH nya normal Kalau PH nya normal Nutrisi yang ada disini Itu keserap ke atas Karena keserap ke atas Maka harapan saya Ini nanti bakal bungai nanti Ini cukup dengan nutrisi Dan akan menjadi buah Dan tidak rontok Ya Ini yang akan sobat saya praktekan Karena di Di tabu lampot saya yang dulu Memang saya tidak menggunakan Kapur dolomit Tapi hanya saya kasih NPK Manakala Jambu kristal tersebut Itu sudah berbunga Itu NPK nya saya kurangin Karena kalau NPK nya Diteruskan terus dengan Apa namanya Takaran yang banyak Itu akan menimbulkan Kerontokan pada bunga Nah waktu itu memang benar Terus saya kurangin Nah saya kurangin Terus dia Tetap tumbuh Terus bunganya banyak Nah itu waktu itu Memang ada salah satu Yang jadi buah Ada empat biji Yang menjadi buah Nah tapi Pengalaman Pengalaman saya Buahnya itu Karena memang Sudah musimnya Itu yang saya amati Jadi mungkin saya Belum karena faktor Pemepukan Sama perawatan Tapi memang Musimnya sudah Apa namanya Mau berbuah Jadi itu Nah untuk Untuk kali ini Saya akan terapkan Tidak di musim Buahnya Jambu kristal Tapi Saya mau coba Perhatikan di Setiap musim Bukan setiap musim Jadi musim itu Sepanjang tahun Saya akan perhatikan Jambu kristal Untuk berbuah Nah untuk itu Saya coba Penggunaan Kapur Dulumit ini Agar nutrisi itu Nanti Itu nanti bisa Apa namanya Keserap dengan Sempurna Karena harapannya Adalah pH normal Kalau pH normal Nutrisi terserap dengan Sempurna Nah dengan Dengan seperti itu Nanti saya berharap Jadi ini Apa namanya Akan tetap bunga terus Dan berbuah terus Sepanjang tahun Ya Nanti akan coba Kita amati Di Di perkembangan berikutnya Dan akan saya upload Juga nanti video Video Berikutnya Ya Untuk melihat Percobaan ini Apakah memang benar Efek dari Kapur Dulumit ini Sangat signifikan Terhadap pertumbuhan Si Jambu kristal ini Nanti kita lihat Di berikutnya Nah Untuk perawatan harian Di video kali ini Harian itu sangat Simpel sekali ya Tadi gulma-gulma Tapi sudah sambil Saya bersihin Jadi sambil saya Cerita Tadi saya sudah bersihin gulma Dan tidak Perlu waktu yang lama Jadi gulma-gulma Yang kecil-kecil ini Ini kita bersihkan Dan kalau saya Ditabu lampot Ini biasanya Saya selalu bawa ini Tong sampah Tong sampah ini Agar mengurangi nanti Aktivitas kebersihan kita Di Di rooftop ini Karena rooftop ini Rawan terhadap Mampet Makanya saya selalu Bawa ini Agar rumput Sama kotoran Itu tidak Berceceran di lantai Sehingga tidak Menyumbat saluran air Seperti yang ada di sana Itu kan ada di saluran air Itu sobat Yang ujung itu Nah harapannya Si saluran air di sana Itu tidak kesumbat Di bawahnya Salurannya Nah itu Kalau kesumbat Itu Untuk proses Bersihnya itu Sangat Susah Jadi ini adalah Salah satu trik juga Apabila sobat bibungku Ingin Membuat Tabu lampor Di atas rooftop Itu usahakan Kebersihannya Selalu terjaga Dan selalu Bawa tong sampah Ya Untuk Apa namanya Membuang Sampah-sampah Yang bersih Sakan ada di Di lantai Nah Habis ini kita Apa namanya Gulma tadi kita bersihkan Ini Cukup kita lakukan Pendangiran ringan Seperti ini Ya Pendangiran ringan Seperti ini 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 Pendangiran ini Ini penting ya Untuk semua tanemannya Semua tanemannya Bukan hanya Tapi semua taneman Semua taneman Itu perlu Pendangiran Seperti ini Jadi nanti Biar borositasnya Terjaga Ini Media tanam Juga tidak terlalu Lembab Cinar matahari Juga bisa masuk Kesini Ya Nah Cirinya itu Kalau sudah Tanah seperti ini Nah Tanah seperti ini Lama-lama Subat kebun Nanti akan Merasakan Sendiri Kayak Sepertinya itu Taneman itu Senang Ngerasanya itu Kalau sudah kita giniin Kita kasih pupuk Terus kita kasih Gulma tadi kita Jeputin Habis ini Kita kasih Apa namanya Kita Pendangiran gini Terus media tanamnya Kita begin Kayak dia itu senang Merasa gitu Jadi kayak kita itu Bisa komunikasi Ini Jambunya ini Kayaknya senang banget Itu loh Perasaan dia itu Jadi merasa Segeri itu dia Makanya dia nanti Akan tumbuh subur Terus Bisa Berbuah Nah Untuk yang bakal buah ini Kalau pengalaman Pengalaman saya Karena sudah dikasih dulu Ini kelihatannya Ini Apa namanya Keliatannya Ini akan jadi buah Mudah-mudahan Tidak rontok Katanya kalau dipegang Itu rontok Kata Kakak saya ini Kemarin ada Buah yang Saya pegang Rontok Jadi bakal buahnya Terus sama daun-daun Yang merah-merah Yang udah mulai menguning Gini ya sobat Ini Pas kita tahu Langsung kita aja Kita buang Agar nanti dia Tidak jatuh ke lantai Terus Pas kebetulan kita Tidak ada di Lahan sini Nanti kalau ada Rucan Biar tidak mampat Ke saluran tadi Jadi kalau kita Sudah tahu Langsung aja kita Ambilin Tidak apa-apa Tidak harus Gugurnya Di Dadaunan ini Di Tanah Jadi Seperti itu ya sobat Sangat simpel sekali Perawatannya Dan Pertumbuhan jemuk krisah Ini kelihatannya Sangat sehat Ini terindikasi Dengan pembungaan Sama Bakal turbus ini Kalau habis kita potong Ini turbusnya Banyak sekali Ini menandakan Tanaman sehat Seperti itu ya sobat Mudah-mudahan Video ini bisa Menginspirasi Sobat kebun Yang ingin menanam Atau bahkan Sudah menanam Tapi ada kendala Mungkin Ini bisa menjadi Salah satu referensi Hanya salah satu Saya tidak menganggap Ini harus menjadi referensi Karena banyak sekali Sobat kebunku Yang sudah senior Di bidang Perkebunan Seperti ini Oke Mungkin itu saja Sharing dari saya Sekali lagi Terima kasih Telah menonton video ini Mudah-mudahan kita selalu Diberikan Kesehatan Dimudahkan dalam mencari Rizkinya Dimudahkan juga Dalam mempersiapkan Akhirat kita nanti Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.